Terima kasih. Ngapain sampai akhirnya bisa, enggak, gue harus tetap positif. Oke, gue sih antara Husnuzon sama bodo amat, enggak, bukan bodo amat ya, maksudnya kayak, apa ya, gue, aku sih, the lowest point adalah ketika aku ini deg-degan ya, karena for me, menyanyi itu bukan hanya sekedar hobi. Jadi, bermain musik itu buat saya bukan sekedar hobi, bukan hanya sekedar iseng-iseng, tapi bener-bener sesuatu yang bisa aku jadikan tulang punggung untuk keluarga, gitu loh. Karena bapakku udah pensiun, ibuku udah pensiun, gitu loh. Jadi, terus aku punya banyak pegawai, ada supir, ada asisan rumah tangga, ada manajer, ada kru yang harus aku support juga kehidupannya. Dan mereka masing-masing punya keluarga lain yang berdampak juga kalau aku, apa ya, kalau aku berhenti kerja, gitu loh. The lowest point adalah ketika semua jadwal yang merepet, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, cancel. That was the lowest point yang aku harus apa ya, yang aku harus terima, gitu loh. Cuman, ya itu tadi, gimana cara kita menghadapinya. Kita mau stress, bisa. Kita mau, bukan mau positive thinking, juga bisa, gitu. Tentu saja kita stress, ya. Maksudnya, gimana nih gue bisa survive? Karena di Indonesia, kesenian itu, musik, film, tari, apapun itu, masih, apa ya, masih belum dianggap sebagai profesi, seutuhnya, gitu loh. Kalau di kolom profesi tuh, musician itu belum ada, ada hidup terpilot, maksudnya ke others, gitu loh. Jadi, untuk aku, apa ya, ini bener-bener challenging banget, gitu, bagaimana caranya kita bisa survive di tengah pandemi ini. Ya, kalau ada anak-anak muda yang bergerombol, main-main gitar, dengan sengaja, gitu, di pojokan gang, gitu, yang, kayaknya itu covid nggak bisa nyintuh. Mereka itu gemes aja. Lu nggak tahu ya, gue tuh nggak kerja, gue harus nggak transfer, tadinya transfer nyokap 4 kali sebulan, jadi cuma 2 kali sebulan doang, gitu loh. Lu nggak tahu rasanya nggak kerja, itu gimana, gitu loh. Jadi, apa ya, awareness itu memang harus kita masukin sedikit demi sedikit. Dan tentu saja dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Ada nggak sih, kakak, tantangan pas bikin lagu, dan cara kakak ngatasinnya gimana? Oke, dari Ed Nadira. Silahkan, Kang Mario. Tantangan pas bikin lagu. Satu hal yang aku pelajari, kalau bikin lagu, atau aku nyanyi di studio dari Mas Yofi selama berbelas-belas tahun aku dikaitnya adalah mengutamakan kejujuran. Apa yang kita rasakan, itu yang kita tulis, itu yang kita nyanyikan, gitu loh. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, gitu. Kecuali, pas di live-nya mau ditambahin, oh, itu yang terserah juga, ya. Cuman, cuman pas pada saat rekamannya, bener-bener pure apa yang kita rasakan. Cuman, buat aku pribadi, nggak tahu buat orang lainnya. Untuk aku, sebagai penyanyi, karena mungkin Widya atau Sobat Medcom juga nggak tahu bahwa selain menjadi penyanyi, Maria juga, goal 2021-nya adalah menjadi Widyanta sebagai penulis. Oh, wow. Penulis lagu paling terkenal. Tantangan paling susah buat aku adalah ketika kita gembira, ketika kita nyaman, buat aku sebagai penulis lagu, lebih susah, gitu loh. Menciptakan lagu-lagu yang mungkin sedih atau mengenai di hati atau apa, gitu. Cuman, ya itu sih mood kita, menjaga mood kita untuk tetap stabil itu perlu latih. Ngomong-ngomong soal nomor satu ya, bentar. Ini aku tuh udah tua, jadi ngeliatnya harus agak jauh deket, jauh deket. Ada pertanyaan juga nih, oh iya bener banget. Aduh, itu kepinteran. Itu tuh faktor umur. Ini liatnya kayak, naon. Handphonenya keren, oi. Iya nih, didukuni oleh. Oke, bentar ya, aku liatin dulu ya. Set, nah. Oh iya bener banget katanya. Suka banget sama lagunya, karena mengingatkan saya pada almarhumah ayah. Banyak banget ternyata yang ngomong, iya bener-bener, inget banget. Thank you, Kak Mario, sudah bikin karya yang indah. Dan ternyata, semoga jadi timeless ya. Kayak kita tadi sepakati di awal. Tapi emang-emang suka binatang karena diajarin, atau emang kamu tuh prikemanusiaan dan prikesatuaannya tinggi? Apa ya, buat gue lebih ke apa ya, lebih ke, tapi kita hidup di dunia ini bukan soal, it's not all about us loh. Bukan hanya soal manusia aja gitu. Kadang-kadang kita marah sama, oh ada gajah merusak peternakan kita, ada gajah merusak perkebunan kita. Ada semut, mengambil makanan kita. Ini kan rumah kita, gue bilang. Hey, kita yang ngebangun rumah kita di rumahnya mereka loh gitu loh. Kita yang menutup rumah semut itu dengan semen itu kita loh gitu loh. Jadi, buat gue manusia sama, semua makhluk di dunia ini mempunyai nilai yang sama. Ada hati, yang termanis, dan penuh cinta, tentu saja kan kubalas, seisi jiwa, tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Oh, ini kesungguhan, sungguh apa? Sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu.